Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim Subhanallah bihamdih, Subhanallah al-Nazim La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil al-Nazim A'udzubillahina syaitanirajim, Bismillahirrahmanirrahim Rabbi syrahli sadari wa yasirli amri wa hlul uqdatan milisani yafqahu qawli Raduitu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasulah Rabbiz zidani ilman wa rizuqani fahman Amin Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim Segala puji bagi Allah yang telah berikan kita kesehatan, kesempatan, dan kemudahannya Sehingga kita bisa belajar bareng di video catatan untuk asyid bil Salah dan salam kita sayung sajikan kepada baginda besar nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam Karena berkat beliau lah yang telah berikan kita dari alam jahiliyah Ke alam yang penuh dengan pengetahuan Sampai saat ini Alhamdulillah teman-teman Hari ini kita akan masuk ke pembahasan lanjutan Dari seri belajar analisi struktur menggunakan program ETABS Nah, untuk materi yang akan kita bahas adalah materi 2.8 Yaitu tentang bagaimana cara kita mengatur masa struktur Nah, sebelum kita masuk kepada penggunaan ETABS-nya Kita bahas dulu nih tentang teori-teori tentang masa struktur Nah, yang pertama Yaitu untuk gaya gempa Nah, rumus gaya gempa sendiri itu dasarnya berasal dari Untuk rumus dasar analisis gaya gempa itu berasal dari rumus F sama dengan M kali A Dimana gaya sama dengan masa dikali percepatan Nah, ini adalah rumus dasar Nah, untuk masa sendiri Itu diatur Untuk masa pada struktur itu diatur menggunakan beberapa konsep Nah, untuk konsep dasarnya itu Mirip Seperti kita menimbang beban pada timbangan Nah, apa yang dimaksud dengan menimbang beban pada timbangan? Yaitu terlebih dahulu Kita atur beban apa saja yang akan kita hitung pada timbangan tersebut Kemudian baru kita timbang beban tersebut Nah, contohnya Ketika kita ingin membeli sebuah jeruk Satu kilo di pasar Nah, tentu saja kita akan memilih dulu Jeruk mana yang akan kita timbang Yang akan kita beli Kemudian baru kita timbang Nah, begitu juga ketika kita ingin menentukan masa pada struktur Kita tentukan dulu beban apa saja yang akan digunakan Dan berapa angka reduksi yang ingin diterapkan pada beban Tuh Beban apa saja? Nah, ini dia Untuk masalah beban apa saja Nah, sumber masa itu dihitung berdasarkan beban yang kita atur di awal Nah, apa saja bebannya? Yang pertama adalah berat sendiri elemen struktur Nah, yang kedua beban ditambahan Dan yang ketiga adalah beban hidup Nah, inilah sumber beban dari analisis struktur gedung tahan gempa Nah, pada umumnya seperti ini Jadi teman-teman mungkin pada umumnya bisa menggunakan pengaturan seperti ini Atau konsep seperti ini Nah, selanjutnya untuk beban hidup sendiri Itu boleh direduksi sebesar 30% dari beban yang bekerja Sehingga nilai kompesien yang kita pakai adalah 0,7 Nah, sebenarnya untuk reduksi beban hidup Itu sudah kita bahas di pembahasan analisis beban statik Nah, sedangkan untuk di etaps Kita lebih dalamin tentang sumber-sumber beban yang akan kita atur Nah, itulah teori untuk konsep mengatur masa struktur Nah, langsung saja kita masuk ke dalam etaps-nya Pastikan teman-teman sudah membuka file etaps Ini file etaps ini adalah file lanjutan ya Dari materi yang kemarin Dan jangan lupa setiap closing selesai materi itu disimpan Nah, untuk mengatur masa kita masuk ke menu define Kemudian pilih message Ini teman-teman ya teman-teman Define Kemudian pilih message Define Message Oke Nah, untuk pengaturan disini Sebenarnya saya sudah membuat tadi ya Kalau misalnya teman-teman disini Paling kalau salah MRSC1 ya Nah, sebenarnya Ini tidak ada masalah Kita edit saja ya Jadi Kalau misalnya belum dibuat Kita edit saja Klik masanya Kemudian pilih edit Nah, untuk settingan bawaan Ketika di awal Itu kalau tidak salah seperti ini Ini belum ada ya Maaf Ini dia lihat dulu Ini belum ada Ini dia Kalau tidak salah settingan awal program Itu bawaannya seperti ini Jadi masih belum ada settingan tambahan Nah, sekarang Tadi kan kita bahas Bahasanya Beban yang Sumber masa itu Berasal dari Tiga pilihan Yaitu Berasal dari berat sendiri elemen Berasal dari beban tambahan Dan berasal dari beban hidup Nah, untuk di etaps Itu kita diberikan Tiga opsi Ini dia Opsi satu Dua dan tiga Yang pertama etaps Memberikan opsi Masa itu dihitung Berdasarkan berat sendiri elemen Tuh Jadi ini bisa dibilang Settingan BSE Nah, yang kedua Masa itu dihitung Berdasarkan beban Yang kita inputkan sendiri Itu bisa BMT Dan juga bisa Beban hidup Itu dia Nah, yang ketiga Ini beban Sumber masa itu Dihitung berdasarkan Pengaturan Dari load pattern Nah, ini dia Nah, biasanya Yang sering saya gunakan Itu adalah Settingan masa Yang berasal dari Load pattern Karena ini sudah Sesuai dengan Maksud saya di awal Dalam menganalisis Struktur gedung Dan ketika saya mengaktifkan Settingan ini Saya bisa Menggunakan Koefisien reduksi beban Jika saya ingin Mengaturnya Lebih dalam lagi Nah, itu dia Nah, yang keempat Pada settingan masa Itu juga Kita memberikan opsi Adalah Efek daripada Ketidakberaturan Lokasi masa yang bekerja Atau Masa itu dipengaruhi Oleh efek eksternisitas Dari Bentuk dan Beban yang bekerja Nah Untuk Settingan yang saya gunain Itu pertama Saya menerapkan Sumber masa Berasal dari Settingan load pattern Nah, yang kedua Saya juga menerapkan Bahwasannya struktur itu Dipengaruhi Masa pada lantai itu Dipengaruhi oleh Nilai eksternisitas Nah Langsung saja Kita edit ya Nilai 2 ini Jadi ini kita Hilangkan checklistnya Kemudian kita pilih load pattern Nah, untuk Settingan Nilai eksternisitas Itu Saya gunain adalah Sebesar 5% Atau 0,05 Ya Jadi untuk arah X Itu kita tetapin Sebesar 5% Dan arah Y 5% Nah, selanjutnya Setelah kita mengatur Sumber masa yang bekerja Sekarang kita Edit lagi nih Edit lagi Tentang Faktor pengali Daripada Masa yang bekerja Tuh Kita edit Nah, pertama Kita atur dulu Untuk beban sendiri elemen Untuk faktor pengalinya Kita tetapkan 1 Dimana faktor pengali 1 Menyatakan Beban yang bekerja Itu adalah 100% Nah, kemudian Kita inputkan Beban mati tambahan Sama juga Dengan BSE Nilai faktor pengalinya 1 Kita tetapkan Bahwasannya beban itu Dihitung 100% Dan ketiga adalah Beban hidup Nah, untuk beban hidup Di sini saya Menjelaskan Pertama itu Bahwasannya beban hidup Dihitung 100% Ya Nah, tapi Teman-teman Jika teman-teman Ingin menggunakan Reduksi nilai beban hidup Silahkan teman-teman Bisa menggunakan 0,7 Di sini Jadi kita inputkan Nilai di sini 0,7 Seperti ini teman-teman 0,7 Kemudian kita modif Nah, ini dia Jadi kalau teman-teman Ingin mengaktifkan Bahwasannya Menggunakan Konsep bahwasannya Ketika M Maaf konsep Ketika teman-teman Ingin menggunakan Konsep reduksi beban hidup Itu maka teman-teman Bisa meng-inputkan Nilai kofesien Yang sudah ditetapkan Cuma perlu diketahui Teman-teman Ketika kita Apa namanya Menerapkan Reduksi beban hidup Seperti ini Tapi Ketika teman-teman Ingin menggunakan Reduksi beban hidup Seperti ini Ini menyandalkan Bahwasannya Seluruh beban hidup Yang bekerja Mulai dari Lantai atap Lantai 4 Lantai 3 Lantai 2 Ini Itu Dipukur rata Dipukur rata Dipukur rata 0,7 Jadi tidak ada Istilahnya Nanti Oh beban hidup Di lantai 2 0,6 Lantai 3 0,7 Nanti 0,4 Dan lantai atap 0,3 Tidak ada Semua beban hidup Yang bekerja pada Struktur gedung Dihitung 0,7 Jadi kalau misalnya Teman-teman Ingin menggunakan Reduksi beban hidup Yang lebih spesifik Maka bukan Di sini lokasinya Bukan di sini lokasinya Tuh Lokasinya itu adalah Ada di data perencanaan Langsung teman-teman Reduksi di situ Itu lebih real Lebih detail Caranya Kalau misalnya teman-teman Reduksi di sini Maka di sini cukup Pukur rata Jadi di hitung secara penuh Tuh Jadi tidak peduli Di lantai berapa Dihitung 0,7 Kan sayang gitu kan Kalau misalnya teman-teman Ingin mereduksi Lantai 3 doang Ini lantai 3 doang Maka teman-teman Reduksinya itu Di input Pada Apa Data perencanaan Beban Di situ lebih tepat Nah selanjutnya Di sini saya menggunakan Satu ya Untuk reduksinya Jadi saya menggunakan Faktor pengali Koefesien 1 Menandakan Beban hidup Dihitung 100% Nah selanjutnya Untuk pengaturan Daripada Apa Opsi daripada Pengelompokan masa Ini dia Jadi di etap itu Ada 3 opsi Untuk pengelompokan masa Yang pertama Masa itu dihitung Berdasarkan Efek daripada Lateral Masa lateral Nah kedua Masa itu dipengaruhi Juga oleh Masa struktur dipengaruhi Oleh masa Yang berasal dari Efek vertikal Dan yang ketiga adalah Masa dihitung Berdasarkan Tingkatnya Nah Untuk masalah Ketiga opsi ini Insya Allah akan saya bahas Lebih detail Di Apa namanya Di pembahasan Klarifikasi data Analisis manual Jadi nanti akan ada Materi tentang Klarifikasi analisis manual Analisis manual Dengan etaps Dengan etaps Nanti akan kita buktikan Biasanya Analisis kita itu Dengan Antara manual Dengan etaps itu Sinkron gitu Sama gitu Untuk hitungan masanya sama gitu Jadi disini kita gak akan Mengontrol Data Apa namanya Membuktikan Analisis gaya dalam Tapi kita lebih membuktikan Analisis masanya Kalau misalnya Masanya oke Insya Allah Gaya dalamnya oke Nah itu dia Jadi untuk Settingan masa disini Kita pilih ketiga-ketiganya Teman teman Jadi kita checklist Untuk include lateral mask Lateral mask Kemudian include vertical mask Dan include lateral mask At story level Itu dia Jadi settingan akhirnya Akan menjadi seperti ini Itu dia Nah Ini Jelas Oke Nah setelah kita isi semua Seperti ini Selanjutnya kita pilih oke Nah Jadi untuk materi 28 Seperti itu teman teman Nah selanjutnya Kita masuk kepada materi 2.9 Kita bahas dulu Apa yang akan dibahas Nah untuk model case Sebenarnya Agar mulai dipahami Itu Model case itu adalah Pengaturan yang mengatur Tentang berapa jumlah Hentakan yang diterima Struktur akibat beban lateral Nah ini gini teman teman Jadi pada Kondisi nyata Pondisi nyata ya Kita bilang Pohon lah kita bilang Kondisi manjata pohon Yang diterpa oleh angin Nah Kita bilang Dia berada di posisi Tanah lapang Diterpa angin Bisa dari kanan ke kiri Kiri ke kanan Atau dari Samping Apa Depan ke belakang gitu Atau dari serong Kanan ke serong kiri gitu Jadi bisa dia Dari macam-macam arah Nah Pertanyaannya Ketika struktur pohon itu Menerima beban Maka dia akan Merespon beban tersebut Ke arah Yang Sebaliknya gitu Kalau kanan ke kiri Kiri ke kanan Kan gitu dia Nah pertanyaannya Ketika kita Mendesain struktur gedung Di sini Itu Kita diberikan Opsi Opsi untuk Menentukan Jumlah Respon Struktur Dalam Menerima Beban yang bekerja Menerima beban Gempa yang bekerja Nah Apa saja Bagaimana caranya Bagaimana cara kita mengatur Pertama kita tentukan dulu Jumlah Reaksi Jumlah Reaksi Jumlah Respon strukturnya Nah untuk menentukan jumlah Respon struktur Itu kita Kita memiliki Rumus Yaitu jumlah lantai Dikali dengan 3 Nah untuk diketahui 3 di sini adalah Jumlah arah Daripada sumbu Utama Yaitu Sumbu Lateral adalah 2 X dan Y Dan sumbu vertikal adalah 1 Z Itu dia Jadi kita Menggunakan jumlah lantai Kali 3 Nah untuk Perlu diketahui juga Untuk jumlah lantai ini Adalah Jumlah lantai yang ditahan Oleh struktur Itu Jadi jangan sampai Nanti dibilang Bang Kita kan ini ada Apa ya Kalau kita lihat Data perencanaan Data perencanaan Teman-teman Nah ini dia Data perencanaan kita Kita lihat portalnya Mana portal ya Oke ini dia Nah ini Jadi kalau kita lihat di sini Jumlah lantai yang dimaksud Dari Pengaturan Model case Itu adalah Jumlah lantai yang dihitung Dari Di atas lantai pertama Jadi kalau misalnya Lantai pertama ini ada ini Maka jumlah lantainya itu adalah 1 2 3 4 Jadi lantai 2 Lantai 3 Lantai 4 Dan lantai atap Nah jadi 4 lantai ini yang Akan kita kalikan Nah jadi ini sebenarnya Pendekatan teman-teman ya Bukanlah sebuah ketetapan Jadi pendekatan untuk Menentukan jumlah mode Dari T analisis Struktur Jadi kita Menggunakan ini Tiga teman-teman Pakai 5 gitu 5 5 x 3 gitu Enggak Jadi ini Di atas lantai pertama Lantai pertama Nah Langsung aja ya Untuk Pengaturannya Caranya itu kita pilih Define Kita pilih Model case Jadi pilih define Kemudian pilih model case Ini Model case Nah kita pilih Define Model case Nah selanjutnya Untuk teman-teman Disini Kita pilih Modif aja ya Jadi pilih modal Kemudian pilih Modif Nah untuk Settingan awalnya Ini saya setting ya Nah settingan awalnya Seperti ini teman-teman Kurang lebih Jadi dia Masih Namanya itu modal Disini Kemudian Model case Subnya Tipe Dan agent Nah sekarang kita atur Untuk nambahnya boleh modal Kita gunain Bawaannya Kemudian untuk Case Case Tipnya Atau jenis daripada Model case Adalah Kita gunain Yang reach Gitu Nah sekarang Untuk teman-teman Yang belum Tahu nih Apa itu agent Dan reach Model case itu Adalah pengaturan Untuk struktur Yang memiliki Maaf Ini Settingan model Case agent Adalah pengaturan Struktur Yang memiliki Keberaturan Periode Itu periode Jadi nanti Akan ada Namanya Control response Struktur Untuk nilai Periode nya Nah Yang kedua Untuk reach ini Adalah untuk struktur Yang memiliki Keberaturan Periode Nah untuk Di awal Kita memang Belum tahu Gedungnya itu Memiliki Keberaturan Periode Atau tidak Nah cuman Untuk hasil Apa namanya Berdasarkan hasil Anersi saya Kemarin Bukan kemarin sih Beberapa Minggu yang lalu Yang sudah saya hitung Dari awal Sampai akhir Materi sudah saya bahas Sendiri Bahasanya untuk Gedung yang kita akan Hitung ini Dia adalah struktur Yang memiliki Tidak beraturan Periode Nah jadi Disini kita pilih reach Namun untuk Di awal Kita boleh pilih Reach atau Agent Kita boleh memilih Reach dan Agent Cuman nanti Kita akan Kontrol lagi Kita kontrol lagi Dia ini sebenarnya Strukturnya beraturan Atau tidak Untuk periodanya Kalau misalnya beraturan Baru kita pilih Agent Tidak ada masalah Kalau misalnya tidak beraturan Berarti kita wajib Memilih reach Kemudian kita analisis ulang Itu strukturnya Itu dia Jadi kalau misalnya Teman-teman belum tahu Tidak ada masalah Kalau teman-teman Pilih agent atau reach Cuman nanti Ketika kita kontrol Silahkan teman-teman Analisis ulang Itu dia Jadi disini kita pilih reach Kita pilih reach Kemudian untuk pilih reach ini Kita ada settingan tambah Berdasarkan beban yang bekerja Nah Jadi disini kita atur Bahwasannya Untuk Analisis perioda Itu Bersumber daripada Nilai percepatan Untuk arah X dan arah Y Itu dia Jadi nilai perioda yang disebut Kita akan atur Berdasarkan nilai percepatan Arah X dan arah Y Nah untuk Keakuratan Daripada analisis ini Ini saya menerapkan Bahwasannya Target daripada Keakuratannya adalah 99% Jika teman-teman ingin Mau Bajar 100% Silahkan Cuman ini akan Meningkatkan Waktu Proses untuk Mendapatkan data Jadi disini saya Menggunakan bapanya saja 99% Nah itu dia Jadi seperti ini teman-teman Nantinya Nah selanjutnya Yang ke Empat Kita akan mengatur Tentang jumlah mod Tadi nih Yang kita bahas tadi Nah untuk jumlah mod Minimum itu mulai Adalah 1 Sedangkan Maksimum mod Ini adalah nilai 12 Ini sama yang seperti tadi Jadi ini kebetulan ya Teman-teman ya Kalau misalnya teman-teman Itu jumlah lantainya Lebih banyak Maka silahkan teman atur Nah untuk jumlah mod disini Kita menggunakan rumus tadi apa Jumlah lantai Dikali dengan 3 Maka menghasilkan 12 mod Jadi ini sudah sesuai Nah setelah data ini kita Input Maka selanjutnya kita boleh Menyimpannya Dengan Menekan Oke 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 lagi Nah seperti itu teman-teman Untuk Pengatur Apa namanya Pengaturan Model case Nah sebenarnya Untuk model case ini Adalah pengaturan Untuk beban dinamik ya Beban dinamik ini Untuk Sekivalen Tidak perlu kita atur Cuman untuk Apa namanya Karena kita Mendesain nanti Beban dinamik Maka kita atur Di awal Nah selanjutnya Apalagi yang akan Kita bahas adalah Poin 2.10 Yaitu materi tentang Bagaimana cara kita Mengatur Struktur yang menerima Efek pedelta Atau pedelta efek Nah Sebenarnya Pedelta efek ini adalah Item yang cukup penting ya teman-teman Di analisa struktur Karena ini bisa Membuat Struktur itu Menjadi Tidak aman Nah kalau teman-teman yang belum Tahu itu apa Pedelta efek Ini cara Apa penjelasan singkatnya Seperti ini Jadi ketika struktur Dalam menerima beban Kita bilang seperti ini Ya Ketika struktur Menerima beban Posisi struktur Posisi beban itu Tidaklah selamanya Berada di Posisi Dia berada Nah misalnya kan Misalnya seperti ini Misalnya Ketika kita bilang Pusat masa lantai Maaf ini Kita bilang Pusat masa lantai Itu berada di Tengah Lantai Nah ketika Gedung Dihantam Beban gempa Itu bisa dari Arah X Dan bisa juga Dari arah Y Nah posisi Daripada posat masa ini Tidaklah selalu Di tengah Dia bisa dapat Berpindah Ke arah Yang tak terduga Nah untuk Perpindahannya ini Bisa kita atur Menggunakan Prediksi 5% Daripada nilai Panjang gedung Nah itu Kalau misalnya Kita menggunakan Nilai prediksi 5% Nah namun Ketika struktur itu Menerima efek Pedilta Dia Struktur Tersebut Memiliki Apa namanya Diberi beban Ketika mengalami Deformasi gitu Kan kita bilang Gedungnya Dihantam beban nih Beban gempa Dari arah X Dan dari arah Y Nah kita bilang lah Misalnya dari arah X nih Nah strukturnya Dari X Pasti Struktur tersebut Akan mengalami Lendutan ke samping Atau disebut Deformasi Dari samping Nah ketika Struktur mengalami Deformasi ini Beban Yang ditahan Struktur itu kan Masih bekerja Iya kan Ketika struktur Dihantam gempa Oke Disini ada Beban mati Beban mati Nah Beban mati ini kan Masih bekerja Walaupun struktur itu Terjadi Deformasi Nah Deformasi ini kita Lambangkan dengan Segitiga Atau T Nah segitiga E delta Nah ketika Ketika beban ini Bekerja Ketika struktur Mengalami Deformasi Beban itu Masih menerima Beban Vertikal Berupa beban tekan Nah jadi kita ingin melihat nih Struktur tersebut tuh Apakah dia Bagaimana Respon struktur Ketika Struktur mengalami Perpindahan Dan menerima beban Tekan Secara bersamaan Jadi efek P delta itu adalah Efek Dimana ingin melihat Respon struktur Ia mengalami Perpindahan Plus ditambah dengan Efek beban tekannya Itu dia gampangnya Jadi efek P delta adalah Efek Beban Struktur Yang dipengaruhi oleh Nilai Deformasi Lateralnya Itu dia Nah sebenarnya Untuk Perhitung analisis P delta efek Ini P delta efek Itu sebenarnya Enggak Mesti dihitung Kenapa Karena enggak semua dudung Perlu kita hitung Analisis P delta efek Ini ada syaratnya Gedung-gedung apa saja Atau seperti apa saja Yang wajib kita hitung P delta efeknya Nah Untuk mengetahuinya Gedung ini kita Mesti kita hitung Analisis P delta efek atau tidak Itu mesti kita Lakukan Kontrol respon struktur dulu Jadi enggak Mesti Enggak apa Bukan enggak Mesti Maaf Jadi enggak Apa namanya Kita belum tahu nih Tersebut apa Perlu dihitung P delta efek atau tidak Nah Untuk di awal Untuk di awal nih Biar mudah Biar mudah dan cepat Kita Tidak perlu menghitung P delta efeknya Kenapa Karena ini Biar mendapatkan Data respon struktur Yang Singkat Nah nanti ketika Kita mendapatkan Data respon strukturnya Baru kita Cek Apakah dia membutuhkan P delta atau tidak Nah tapi teman-teman Yang ingin menghitung P delta Di awal Itu bisa teman-teman Lakukan data seperti ini Pilih option Pilih define Pilih delta option Ini Ini teman-teman Pilih define Kemudian pilih Pilih delta option Ini pilih delta option Selanjutnya Selanjutnya Akan keluar Menu seperti ini Nah di etap Itu ada tiga pilihan ya Tiga-tiga pilihan Yang pertama Yang pertama adalah Menu untuk Tidak mengaktifkan Efek P delta Nah kedua Menu untuk mengaktifkan P delta berdasarkan Beban yang bekerja Nah untuk Pilihan daripada Analisi P delta Kita memilih Opsi ketiga Iteratif Based on load Nah untuk settingan Yang kita pilih ini Maka teman-teman Sesuaikan Data beban yang bekerja Itu dengan Pengaturan masa Karena kita Masa kita Menggunakan Tiga jenis beban Yaitu BSE Dengan scale factornya Satu Kofasiennya Kemudian beban mati Tambahan Kofasiennya satu Kemudian beban hidup Juga satu Maka teman-teman Menghasilkan Settingan seperti ini Itu dia Jadi beban hidup Beban mati Dan BSE Satu semua Jadi ini Settingannya sama dengan Pengaturan masa Jadi singkron ya Jadi kalau misalnya Beban hidupnya Direduksi 30% Maka disini juga Harus direduksi 30% Itu Nah Tapi ini gak wajib Teman-teman Gak wajib Tapi tergantung Daripada respons strukturnya Tuh Jadi kalau misalnya Teman-teman ingin Hitung Di awal silahkan Pilihlah Settingan seperti ini Namun Dari segi proses Analisis Ketika kita mengaktifkan Analisis P-Delta ini Maka Dia akan menjadi Waktu yang Lebih lama Membutuhkan waktu Yang lebih lama Lebih lama Dari analisis Tanpa P-Delta Itu dia Nah untuk mendapatkan Respon yang lebih cepat Maka kita pilih Disini non Tuh Jadi kita pilih dulu non Kemudian nanti baru kita Kontrol Apakah dia membutuhkan Atau tidak Kalau tidak membutuhkan Kita tidak perlu analisis lagi Kalau dia membutuhkan Kita baru analisis Itu dia teman-teman Jadi kita pilih non Kemudian kita pilih ok Nah itu dia teman-teman Jadi ketika Saya membahas Tiga materi ini Ini agak berbeda Dengan materi yang lain Ini tidak terlalu banyak Penjelasan yang saya Detailkan Sebenarnya Kenapa? Karena Tiga materi ini Itu banyak berhubungan Eh Apa namanya? Lebih mudah Saya jelaskan Di Pembahasan Analisis Contral Response Struktur Ketimbang Saya jelasin Di Secara detail Di ini Di tahapan Input data perencanaan Jadi teman-teman Jadi kalau teman-teman Nanti Ada yang komplain Bang ini kok Kurang jelas ya Penjelasan dari tukang sipil Kali ini Ya Itu saya sadari Itu memang Kurang jelas gitu Kenapa ketika saya belajar juga Itu penjelasan yang lebih detail Itu Disertai dengan contoh Aktualnya gitu Ketika saya ingin menjelaskan Seperti ini di awal Itu memang Ya sudah Seadanya aja dulu Gitu Nah nanti ketika sudah selesai Pengiputan data perencanaan Kita masuk kepada Analisis Struktur Kemudian kita masuk Respon Struktur Nah disitu baru saya detailkan Itu dia jadi materinya Tiga materi ini Nah Jadi itu saja untuk materi Pada video ini Jika ada yang salah Saya minta maaf Kepada Allah SWT Saya mohon maaf Kepada Allah SWT Dan minta maaf Kada teman-teman Dan Jika ada kebenaran dari saya Itu datangnya dari Allah Jika ada teman-teman yang ingin bertanya Untuk Persoalan atau Kendala dari penggunaan etap Silahkan teman-teman Chat Saya lewat Alamat Gmail TukangSipil 01.gmail.com Insya Allah akan saya balas Lebih dan kurang maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Selamat mencoba Selamat berusaha Wassalam Wassalam Selamat mencoba